Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rituan yang akan membagikan tips and trik seputar dunia otomotif untuk di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengganti busing stabilizer di mobil Avanza jadi tadi itu customer mengeluhkan pada saat jalan tidak rata ada bunyi duk-duk di bagian bawah setelah kita lakukan analisa kita menemukan adanya karet atau busing stabilizer yang sudah aus caranya bagaimana kita mengidentifikasinya ini ada stabilizer pas pada saat diketok coba dik dengarkan, agak kuat dik nah ada bunyi ya jadi itu seperti barang kendor itu kendornya karena busingnya ini sudah aus jadi tidak bisa menekan atau menjaga stabilizernya tetap diam pada saat kena antakan caranya tinggal kita ganti aja dengan cara membuka 4 buah baut 12-an ini ya bautnya ya satu, dua, tiga, empat empat aja terima kasih telah menekan terima kasih telah menekan kita kendorkan untuk kuncinya yang penting 12 bisa menggunakan shock atau mungkin kunci ring tapi lebih efisien ketika menggunakan shock dikasih dengan tambungan jadi untuk mempercepat pengerjaan juga sudah, tinggal kita lepas dudukannya nah ini dia busingnya oke, sudah terlepas satu nah ini kondisinya ya sudah aus bisingnya sekarang selanjutnya yang satu lagi kita lepas juga ini sebenarnya cukup mudah bahkan kalau kita lakukan di rumah pun insya Allah teman-teman bisa sih terima kasih telah menekan oke, sudah lepas satu sip lepas dudukannya oke, selesai sudah dilepas semua ini dua-duanya sudah kita lepas sekarang tinggal kita lakukan penggantian ambil barangnya, dik nah ini untuk barang barunya ini nomor partnya untuk Avanza bisa disesuaikan juga bergantung mobil ya nomor partnya nah ini dia kita bandingkan sekarang ini yang lama, ini yang baru sip, langsung coba kita ganti oke, sudah di bawah kita pasang karetnya selanjutnya tinggal kita pasang untuk dudukannya yang mengikat stabilizernya jadi kita pastikan ya pada saat kita pasang perhatikan kondisi pemasangan baut jangan sampai dia selek jadi kita putar dulu pakai tangan itu bantuan kunci ya maksudnya oke oke sip sekarang lanjut yang satunya sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati setelah kita kencangkan menggunakan rack tinggal nanti selanjutnya kita cek lagi menggunakan handle jadi untuk memastikan kencangannya ini menggunakan kunci handle yang besar ya jadi biar kencangannya itu bisa maksimal yang satunya sekalian sip sudah selesai sekarang coba kita konfirmasi lagi kita cek apakah bunyi dug-dugnya tadi masih kita temukan jadi sip sudah aman jadi untuk bunyi sudah ditemukan tinggal nanti kita test drive lagi untuk memastikan bunyinya oke simpel sekali kan bisa dipraktekan di rumah hanya butuh kunci 12an menggunakan kunci 12 sock sambungan dan handle ataupun kunci rack terima kasih sudah menyaksikan dari awal dan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk subscribe serta klikkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih dan sampai jumpa